8 proyek gagal di tangan Anies Baswedan selama menjadi gubernur DKI Jakarta Dilansir dari harianhaluan.com Memasuki tahun politik dan sebentar lagi ajang Pilpres 2024 bakal digelar Salah satu pertanyaan besar tentu adalah soal siapa yang bakal menjadi calonnya Hasilnya adalah terdapat tiga calon presiden yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subento, dan Ganjar Paranomo Anda harus tahu kalau ternyata Anies Baswedan yang menurutnya manis ternyata hanya omon-omon Dan banyak proyek yang gagal di DKI Jakarta Ada beberapa proyek di Ibu Kota yang dianggap gagal selama kepentingan Anies Baswedan Yang mubazir karena menelan biaya ratusan juta hingga triliunan rupiah Apa saja kah itu? Ini dia 8 proyek yang gagal Anies Baswedan yang menjadi sorotan yang diimpun sebagai berikut Satu Bambu Geta Getih Bagi warga Ibu Kota tentu tidak lagi kan sama karya seni satu ini Siap namanya Bambu Geta Getih Salah satu proyek gubernur Anies Baswedan kalah menjabat di Ibu Kota Sesuai namanya Proyek satu ini merupakan instalasi bambu yang disusun Sedibingan rupa oleh seniman Joko Alcianto Instalasinya berada tepat di Bundaran HI Dan menjadi daya tarik pengunjung Terutama ketika karbri day Namun meski demikian karas seni yang merokok anggaran sebesar 550 juta rupiah Ini justru berakhir menjadikan Yang ini berujung pembongkaran Alasannya kerana bambu yang digunakan sudah mulai rapuh Dan semakin membahayakan pengunjung Alhasil Monumen Bambu Geta Getih yang mencerminkan bangsa Indonesia akhirnya dibongkar Meski belum bergerak setahun berdiri 2. Tugu Sepatu Selain Bambu Geta Getih Ada lagi Tugu Sepatu juga merupakan salah satu ikut Ibu Kota Saat pemerintahan Anies Baswedan Hanya percukannya yang sama Karas seni satu ini pun Terut bertanding yang sama dengan instalasi bambu geta getih Tugu yang mulai berdiri Pada bulan September tahun 2021 ini Berhasil memingkat perhatian publik Karena mampu memperindah sudut Ibu Kota Yang menjadi ikon Dalam menyambut festival kolaborasi Jakarta tahun 2021 Namun Seberpapun cantiknya Tugu Sepatu ini Ternyata tetap menjadi korban pandalisme Orang-orang yang tidak bertanggung jawab Alhasil Tugu yang penuh ceritaan ini pun Kemudian dibongkar Dan dipindahkan sementara waktu Sambil dilakukan pembersihan 3. Tugu Sepeda Bagaimana tidak jadi gagal Coba kalau gini ceritanya Tugu Sepeda satu lagi proyek yang pembangunan tubuh Yang dianggap gagal Yaitu Tugu Sepeda Awalnya tubuh yang dibangun dengan Tujuan mendorong pola hidup sehat Selama pandemi ini Bakal segera dirempungkan pada tahun 2021 Awal pembangunannya Mulai digemburkan pada bulan April Dengan total biaya yang digunakan mencapai 800 juta rupiah Namun Lagi-lagi tak sesuai harapan Tugas yang dianggap mampu memperindah Jakarta Sekaligus mengapersiasi Para pengguna sepeda ini Justru Jaga mangkrak Dan menuai pro dan kontra Hingga pada akhirnya Pada tanggal 12 Oktober tahun 2022 Tugu Sepeda ini resmi dibuka Meski tampilannya membuat banyak Bergerak agak heran Salah satunya Banyak yang tidak mengetahui Soal perentukan tubuh Berbentuk lingkaran ini Empat Program Rumah DP 0% Program Rumah DP 0% Adalah salah satu program unggulan Yang paling digembur-gemburkan Anies Baswedan Semasa kampanye Pilgup Tahun 2017 Bukan main Anies menjanjikan Bakal ada 232.214 unit rumah Yang sangat ramah Dikantong Bagi masyarakat menengah Ke bawah Dengan iming-iming Selendang itu Tentu Orang-orang pada terjiur Tapi rencana Hanya sekedar rencana Diduga Karena bawah pandemi Penggaraan pembangunan rumah DP 0% Berkurang Dari rancangan sebelumnya Hingga Masa pemerintahan selesai pun Rumah yang terbangun Hanya menghampiri 1% Dan ini sekitar 2000 unit saja Seperti kena perang 5. Sumur resapan Bukan ibu kota Kalau tidak Langganan banjir Pengen heran Tapi ini Di Jakarta Siap Masalah banjir Tentu selalu menjadi Pusat perhatian Pemerintah Ibu kota Terutama Gubernur Anies Baswedan Salah seluruh pergan Pencegah banjir Yang digagas Beliau adalah Pembuatan sumur resapan Agar air yang jatuh Ke bumi Dapat diteruskan Ke dalam tanah Sehingga Air tidak tertampung Secara berlebihan Di dalam seluruh air Kedengarannya Sangat bermanfaat Tapi Kenyataannya Pulau satu ini Menuai banyak Pulau dan kontrak Salah satunya Yang ini Sumur resapan Yang membuat jalan Menjadi tidak rata Sehingga ditutup asfal Ada pula Sumur resapan Yang bikin air Justru tergenang Sampai harus Dibuatkan Soedatan Dengan biaya Yang fantastis Bahkan Ada salah satunya Yang justru Jebol Karena terlindas mobil Sejujurnya Pembukakan biaya Untuk perbaikan Program yang kurang efektif 6. Proyek Soedatan Ciliwung Program pembasmi banjir Ibu kota Anies Basudan Juga mengerjakan Proyek Soedatan Ciliwung Program satu ini Dibuat dengan Metodik pembangunan Terowongan Di Kalicidum Yang menelan dana Hingga 1,3 triliun Rupiah Informasinya Beri ini Sudah ada Sejak pemerintahan Gubernur Basuki Cahaya Purnama Dan Tahuk Namun Mangkrak Hingga diwariskan Kepada Anies Basudan Banyak Lama masa pemerintahan Anies pun Proyek satu ini Tidak menunjukkan Tidak terang Hingga pada akhirnya Dapat Di Agustus 2023 Proyek Jokowi Berhasil meresmikan Soedatan Ciliwung Meskipun bukan Anies Yang menyelesaikan Kita doakan Semoga Proyeknya Berfungsi Sesuai Tujuan awal Dibuat Tujuh Proyek ETF Sunter Kalian dengar Istilah Intermediate Tracement Facility Alias ETF Sunter Dalam bahasa Konoba Sih Istilahnya disebut Berarti Pembangkit Litrik Tenaga Sampah Sampah Baga diolah Selembikan rupa Sehingga bisa Menghasilkan Tenaga Litrik Keren bukan Program ini Juga menjadi Salah satu Program Andalan Anies Baswedan Yang dibangun Di daerah Sunter Jakarta Utara Dengan biaya Sebesar 5,2 Trillion Rupiah Tapi Lagi-lagi Tak seindah Namanya Perik ETF Sunter Mengalami Kebunduran Seti ditinggalkan Begitu saja Oleh para Investor Anies Baswedan Dianggap Percakap Dalam Meyakinkan Investor Sehingga Tidak Ada Yang Bertahan Dalam Pengembangan Perik Tersebut Padahal Ide-nya Bagus Perik Terakhir Sepertinya Sudah Bukan Rahsia Lagi Untuk Dilihat Di Jakarta 8 Internasional Stadion Alias Stadion Proyek Yang Dersemingkan Pada tanggal 24 Juli Tahun 22 Ini Awalnya Dipersihkan Bakal Jadi Stadion Yang Paling Modern Di Indonesia Bahkan Hingga Ke Asia Tenggara Namun Pada Kenyataannya Stadium Yang Menelan Biaya Hingga 4,5 Triliun Ini Justru Tidak Memenuhi Ekspektasi Warga Bahkan Disebut-sebut Tidak Memenuhi Standar FIFA Selain 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 Ada Pula Beberapa Kekurangan Gizi Yang Menjadi Pertimbangan Seperti Pintu keluar Yang Sangat Minim Kurangnya Kantong Parkir Akses Jalan Ke Stadium Yang Belum Sesuai Standar Transportasi Umum Yang Belum Maksimal Hingga Beberapa Catatan Terkait Teknis Ini Di Dalam Lapangan Yang Meskipun Ada Banyak Catatan Kita Doakan Saja Bisa Segera Komplit Dalam Waktu Dekat Lagi Program OKOC Yang Tidak Berjalan Itulah 8 Proyek Anis Puswidan Yang Menurutnya Manis Ternyata Hanya Omon Dan Banyak Proyek Yang Gagal Di DKI Jakarta Bagaimana Jika Memimpian Negara Republik Bagaimana 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 Terima kasih.